Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel membahas sebetar saham yang ada di Indonesia Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai Dari topik ini ya teman-teman ya Makin maju bakal terbang ya PTB akan lakukan ini Untuk naikkan dividen dan kini strategi di sahamnya Untuk besok ya di saham PTB ini Ya kita penjelasannya untuk saat ini kita akan secara pelan-pelan ya Agar kalian itu bisa mengikuti yang gak berdele-dele Jadi kita bisa masuk di usia pada investor berapapun ya Jadi seperti itu Ya ini yang bakal terbang ini mimi ini dapatkan dari mana Ya sumber topik ini kita dapatkan ya Informasinya dari sini ya teman-teman Ya ini dari sini Ya dari antara.com Ya bahwa PTBA gendeng brin Ya guna dorong inovasi pemanfaat batu barat dan juga ebt Yang tujuannya bahwa PTBA ini akan mendorong dari hilirisasi Ya apa itu hilirisasi Jadi dari tingkat bawah sampai tingkat penjualan itu bisa terberdayakan semuanya Jadi nanti di saham PTBA ini nilainya itu akan bertambah Ya jadi seperti itu Ini yang menyebabkan gunanya agar PTBA ini bisa membaikan dividend itu jumbo Ya seperti itu Lalu bagaimana Min mengenai dari saham PTBA ini untuk besok dan perkembangan terkini di saham PTBA ini Kita akan ulas semua untuk kalian ya topik kita kali ini nanti kita akan membongkar dari sisi valuasi keuangannya Lalu bagaimana kabar terkini market makernya dan seperti apa strateginya Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham Oke langsung saja kita akan membongkar mengenai dari sisi finansialnya Ya seperti itu Namun sebelumnya disclaimer ya Kami tidak menyerang kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Oke di saham PTBA Kalau kita cermati di saham PTBA ini Dari sisi laporan penjualannya itu cukup signifikan ya kenaikannya Yang di tahun lalu itu mendapatkan sekitar 18,4 triliun Kini naik menjadi 18,8 triliun Dari penjualan di saham PTBA ini Lalu dari net income nya bagaimana Min mengenai dari saham PTBA ini Net income nya itu menurun dibandingkan tahun kemarin Kenapa kok bisa menurun Min Karena tahun kemarin itu Batu bara itu masih ngacir Ya atau harganya itu masih tinggi Ya dan juga booming Kenapa kok penjualannya itu naik tinggi Namun kok laba bersihnya kecil Ya karena dilihat dari sini ya Cost of goods sold nya itu gede Beban operation nya juga ikut gede ya teman-teman ya Jadi seperti itu Ini yang menyebabkan akhirnya laba bersihnya itu jadi turun Ya Terus kita cek apalagi Min Dari PI ratio nya juga gede Ya yang tadinya 3,3 kali 6 Ini naik menjadi 5 kali 6 Ya dan PBV nya 1,7 Dan yang tahun lalu itu 2 kali 0 Ya itu artinya apa Bahwa ada penurunan Dari sisi book value nya Ini apakah murah Sangat murah ya teman-teman ya Dari saham PTBA ini Dan mengenai dari saham PTBA ini Ya Ini prestasinya apa saja Min Yang diberikan oleh BI Ya Saham PTBA ini masuk di indeks LQ45 JI juga masuk Kompas 100 juga masuk Indeks saham syariah juga masuk Serta ID30 juga masuk Itu artinya apa Atau tol dari BI ini Bahwa emiten PTBA itu sangat liquid Dan biasanya Kalau misalkan sangat liquid Itu bakal direkomendasikan Untuk dibeli oleh investor kakap Dan juga investor retail Gunanya untuk apa Untuk menjaga Portofolio nya Agar bisa positif Ya Bisa berkembang Ya Ini dari saham PTBA ini Dan Kabar terkini Dari asingnya Bagaimana tadi itu Min Ya Asing mengakumulasi Dari saham PTBA ini Ya Terbukti Saham PTBA ini Diakumulasi asing Dari tanggal 22 September Sampai Tanggal 3 Oktober Ya Ini ngeri ya Saham PTBA ini Bisa turun ke harga 2730 Apakah saham PTBA ini Akan terbang Pasti akan terbang Apakah saham PTBA ini Bisa dalam satu hari itu Naiknya cukup Sengifikan Nanti kita akan bahas ya Seperti itu Di segmen yang terakhir Ya Kita akan step-step dulu Ya Untuk menjadi pertimbangan kalian Ya Ini Kalau kita cermati Di saham PTBA ini Ini adalah Tipenya Untuk saham Swing Dan juga untuk invest Kenapa kok bisa demikian Min Ya Karena saham PTBA ini Volatilitasnya itu kecil Volumenya cukup gede Dan nilai transaksinya Itu cukup gede Ya Seperti itu Ya Dengan hal ini Kita bisa membuktikan Bahwa transaksi hariannya Di saham PTBA ini Tujuannya Untuk investasi jangka panjang Jangka menengah Ya Namun untuk jangka pendek Ketika ada momentum saja Ya Seperti itu Dan disini Kalau kita fokus di bit overnya Di harga 2700 Ini Yang ada ngebit 21.000 Ya Dan over disini 2800 Ini juga ini Dan Saham PTBA ini Sudah ada penurunan Sekitar 2,14% Ya Ini dari saham PTBA ini Ya Jadi seperti itu Ya Terus Bagaimana Min Siapa yang ngeguyur Dari saham PTBA ini Itu tadi Ya Kita bisa buktikan ya Yang ngeguyur Dari saham PTBA ini Sehingga bisa Rontok Itu siapa Pelakunya adalah MG IN BK KC JB Ya Ini adalah para pelaku Yang ngeguyur Dari saham PTBA tadi Ya Sehingga Saham PTBA ini Rontok Ya Ini barisan para scalper Dan ODNI AKPD CC XC Ini Mereka yang berhasil Mengakumulasi Di saham PTBA Kalau kita cermati ya 3 bulan terakhir Saham PTBA itu Dikuasai oleh siapa Kita bisa dicek ya Paling banyak itu adalah CC AKBK BK tadi Sudah jualan Seberapa Ya Jadi seperti itu Kalian bisa cermati ya Oke Untuk Strateginya Bagaimana Min Dari saham PTBA ini Ya Sesuai trading plan Kami kemarin Bahwa Saham PTBA ini Akan dibawa turun Dan selamat ya Yang sudah punya Barang dari saham PTBA Di harga 2750 Ya Serta di harga 2733 Dan juga di harga 2717 Ya Itu adalah area Buy kalian Dan selamat Tadi kejemput Ya Tinggal di Hold saja Ya Ini Kita ada Beberapa Trick ya Untuk kalian ya Yang Sukanya itu Untuk Swing Dan juga Untuk invest Ya Silahkan beli Di area Situ Ya Namun Kalian juga Harus Diversifikasi Itu apa Itu Portofolokan Itu dibagi Belinya Jangan Enggak Langsung All in Jadi Step by step Belinya Ya Seperti itu Nanti Untuk Kalian Yang Pengen Nunggu Lagi Kalian Bisa Tunggu Saja Di harga 2600 662 Kalian Bisa Beli Dengan Cara Nyicil Atau Enggak Bisa Tunggu Ketika Dia Koreksi Kayaknya Ini Sudah Terdiskon Banget Dari Saham PTB Ini Yang Bisa Saya Perlihatkan Di Saham PTB Ini Ketika Dia Naik Tunggu 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 Apakah Besok Terbang Min Bisa Jadi Karena Satu Sisi Market Makernya Sudah Masuk Sekitar 305 Dan Juga Di Harga 273 Ini Dari Saham PTBA Lalu Untuk Targetnya Ada Di Berapa Min Kalau Saya Sudah Dapat Kalau Kalian Tidak Sabar Pengen Jualan Nanti Kalian Bisa Jualan Di Harga 2836 Kalau Kalian Lebih Nyantai Lagi Kalian Bisa Jualan Di Harga 2903 Dan Juga Di Harga 2996 Ya Serta Di Harga 3080 Kalau Kalian Untuk Investasi Jangka Panjang Nanti Kalian Bisa Jualan Di Harga 4062 Dan Biasanya Saham PTBA Ini Dia Akan Terbang Dengan Sendirinya Ketika Mau Come Dividend Ya Jadi Seperti Itu Mengenai Dari Saham PTBA Ini Ya Baik Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Ya Sedikit Review Dari Kami Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Dan Terima Kasih Atas Waktunya Terima Kasih Juga Bagi Para Rekan Kami Yang Akhirnya Portofolio Kali Itu Bisa Iju Terus Mohon Maaf Untuk Kalian Yang Apa Namanya Yang Sudah Ngantri Sejak Satu Tahun Yang Lalu Pengen Masuk Di Grup Kami Namun Belum Bisa Masuk Ya Kenapa Karena Kami Baru Bikin Grup Di 5 Bulan Yang Lalu Tidak Langsung Bikin Grup Pada Waktu Itu Kenapa Min Karena Kami Juga Memikirkan Apa Manfaat Kalian Ketika Masuk Di Grup Kami Setelah Kami Mempertimbangkan Memikirkan Dan Mendapatkan Inovasi Dari Channel Ini Kita Langsung Bikin Grup Dan Ini Hasilnya Langsung Dibikin Arah Sama Mereka Mereka Tadi Yang Komentar Sejak Satu Tahun Yang Lalu Di Akhir Bulan Kita Juga Melaporkan Hasil Kerja Tim Kami Merekom Saham Saham Yang Pasti Cuan Kita Di Bulan September Rekomendasi Ada 54 Stock Yang Terdiri Profitnya Ada 42 Holdnya Itu 1 Stop Loss Nya Itu 11 Jadi Win Rate Sekitar 78 Persen Jadi Antara Profit Dan Loss Masih Banyak Profit Lalu Bagaimana Cara Gabung Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Seperti Ini Trading Saham Ini Diklik Nanti Kalian Akan Jumpai Menu Seperti Ini Dan Tinggal Pencet Tombol Gabung Ini Gambarnya Secara offline Mengenai dunia Pasar Modal Di Desa Desa Ini Andusia Sangat Banyak Seperti Itu Untuk Taruh Hubung Silahkan Kalian Bisa Contact Ini Ada Semua Informasi Ini Untuk Yang Pengen Gabung Bersama Tim Kami Dipencet Saja Tempol Gabung Setelah Itu Pilih Yang Mana Pilih Yang Rekomendasi Cuan Besok Yang Seharga 374 Ribu Per Bulan Kenapa Kok Pilih Ini Karena Kalian Akan Mendapatkan Rekomendasi Saham Yang Pas Cuan Besok Sekitar 1-8 Minute Untuk Setiap Harinya Dan Target Dari kami 1-3 Dan Stop Loss 1-3 Persen Silahkan Kalian Bisa Masuk Dan Kami Biasanya Akan Posting Di Jam 15 Lebih 50 Menit Untuk Setiap Harinya Silahkan Kalian Bisa Masuk Dan Untuk Kalian Yang Mungkin Kesulitan Untuk Masuk Silahkan Kalian Bisa Masuk Di Grup Telegram Bagaimana Cara Masuk Deskripsi Di bawah Ini Diklik Saja Klik Nanti Ikuti Prosedurnya Nanti Kalian Akan Menjumpai Beberapa Menu Pilih Yang Level 1 Agar Kalian Itu Mendapatkan Rekomendasi Saham Seperti Ini Dan Ini Jangan Dibeli Seperti Itu Kenapa Jangan Dibeli Karena Mayoritas Subcriber Kami Sudah Beli Takutnya Seperti Itu Silahkan Kalian Bisa Masuk Min Terus Apa Bedanya Antara Grup Telegram Dan Grup Youtube Sama Saja Cuman Valuasinya Itu Lebih Murah Yang Ada Di Telegram Kenapa Kok Bisa Murah Min Karena Kami Baru Bikin Sekitar 1 Bulan Yang Lalu Atas Masukan Dari Subgeber Kami Yang Kesulitan Untuk Masuk Di Grup Youtube Seperti Itu Silahkan Bisa Masuk Pilih Salah Satu Saja Masalah No Problem Dan Untuk Kalian Bagi Para Investor Pemula Kini Kelas Investor Pemula Dibuka Kembali Bulan Oktober Bagaimana Cara Masuknya Min Di Kelas Ini Bisa Pakai Menu Yang Ini Di Grup Komunitas Ini Di Scroll Ke Bawah Nanti Kalian Akan Jumpai Dan Juga Di Menu Deskripsi Ini Grup Telegram Nanti Akan Masuk Di Kelas Kami Juga Ada Level Kelas Dan Topik Kita Kali Ini Kita Akan Dampingi Kalian Dampingi Kalian Itu Bisa Cuan Secara Konsisten Kita Akan Share Bagaimana Money Management Cara Entry Biar Bisa Cuan Cara Menenteksi Bentar Masuk Strategi Cuan Konsisten Dan Kelas Investasi Ini Kita Selenggarakan Tanggal 28 Oktober Tahun 2003 Via Google Meet Pukul 19 Lebih 30 Waktu Misal Barat Dan Kelas Ini Kita Bikinkan Untuk Kalian Yang Mungkin Bukan Dari Praktisi Keuangan Bukan Dari Akademisi Ekonomi Kalian Tulus Terus Silahkan Bisa Masuk Di Kelas Kami Kita Akan Damgi Kalian Seperti Itu Kelas Cepat Daripada Kalian Kayak Mimin Sekolah S1 3 Tahun S1 4 Tahun S2 2 Tahun Bahkan Belajar Akutansi 3 Tahun Seperti Itu Dan Juga Langsung Praktik Di Dunia Pasar Modal Silahkan Kalian Bisa Masuk Kita Akan Dampingi Cara Kerja Bagaimana Dunia Pasar Modal Bekerja Terima kasih Dari saya Kita Sampai Sampai Yang Lain Lagi Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh